Macam-macam posisi pengelasan Halo Sobat DPL, seperti yang kita ketahui, DPL adalah perusahaan galangan kapal di mana salah satu sub-pekerjaannya adalah pengelasan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam posisi pengelasan. Ada 4 posisi dalam pengelasan, yaitu posisi datar, posisi horizontal, posisi vertikal, dan posisi atas kepala. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Yuk Sobat DPL, mari kita simak dalam video berikut ini. Posisi pengelasan datar atau downhand merupakan posisi yang lebih mudah. Dalam posisi ini, jurulas meletakkan potongan logam tepat di bawah nyala api. Posisi ini juga dilakukan untuk groove dan fillet welds. Untuk mendapatkan hasil sambungan yang merata, sebaiknya bersihkan bagian ujung las dan tipiskan dengan gerinda setiap selesai mengelas satu elektroda. Pada posisi pengelasan 2G atau pengelasan horizontal, sumbulas tetap horizontal dan las menghadap dengan vertikal. Posisi pengelasan ini untuk las alur bukan untuk las sudut. Kecepatan pengelasan pada posisi horizontal bisa lebih cepat. Tujuannya agar logam las yang cair tidak meluber sehingga mencegah pengelasannya tidak melebar. Posisi pengelasan 3G atau pengelasan vertikal merupakan salah satu posisi pengelasan yang dilakukan jurulas dengan penyambungan material dan gerakan las dari atas ke bawah atau vertical down, serta dari bawah ke atas atau vertical up, di mana pengelasan menggunakan jenis SMAW, yaitu pengelasan dengan elektroda terbungkus. Posisi pengelasan 4G atau overhead merupakan posisi pengelasan yang kompleks dan sulit, serta berbahaya karena banyak logam cair yang berjatuhan dapat mengenai jurulas. Dengan begitu, mengelas posisi 4G membutuhkan kemampuan khusus karena posisinya berada di atas kepala atau overhead. Material tidak dapat dibutar sehingga harus dikerjakan dengan cara posisi di atas kepala, dan ketika melakukan pengelasan dengan posisi ini, Anda harus menggunakan topeng kacamata las sebagai alat pelindung diri. Pergerakan tangan bisa dilakukan dengan cara memutar secara perlahan, tujuannya agar cairan elektroda bisa menutup rapat bagian yang gilas. Hasil yang bagus dapat ditandai dengan kerak las elektroda bisa dipersihkan dengan palu dan sikat baja. Bagaimana Sobat DPL? Semoga informasi tentang jenis-jenis posisi pada pengelasan ini bisa memberikan manfaat untuk Sobat DPL ya. Dan yang paling penting, setiap menjalankan aktivitas apapun dan dimanapun, tetap harus mengutamakan keselamatan kerja.